Bikin nugget dari mie, telur, dan sayuran, emang bisa? Hayulah orang gasken. Pertama-tama, kocok lepas 4 telur kamu, kemudian tambahkan mie instan yang sudah direbus, wortel, daun bawang, dan keju parut. Boleh di-skip ya, kalau nggak ada, kemudian gula-galai sampai merata. Selanjutnya, siapkan loyang yang sudah dilapisi mentega, kemudian lemparkan adonan nuggetnya ke dalam loyang. Kemudian tambahkan kaldu bubuk, lada bubuk, dan bumbu-bumbu mie instan buju barken, wesadayana, digula-galai sampai merata, dan diratakan permukaannya supaya tegarin jul. Selanjutnya, kukus adonan nuggetnya kurang lebih 30 menit. Angkat dan biarkan dingin sedingin hatimu kepadaku, kemudian belahlah dadaku untuk kau ambil hatiku. Eh, apaan sih ya? Nggak jelas banget. Jadinya seperti ini, kemudian kita celupkan kekocokan satu telur kamu, kemudian diguling-guling di atas tepung roti atau tepung panir. Supaya lebih sehat tadi dikukus, sekarang digoreng tanpa minyak, menggunakan digital airfire AF1 dari Mito. Tuh, lihat matangnya merata dan cantik banget. Ngiler nggak tuh? Selamat mencoba ya! Terima kasih telah menonton!